Jemaah Haji Lansia Pada pelaksanaan haji tahun 2023, hampir 70.000 orang. Anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menyebut, jumlah ini tidak diimbangi dengan layanan optimal dan layanan yang ramah terhadap Jemaah Lansia. Menurutnya, Menteri Agama perlu mengawal secara khusus pelaksanaan layanan haji untuk Jemaah Lansia. Minimnya pendampingan, fasilitas, dan akomodasi yang ramah Lansia merupakan beberapa isu yang harus dievaluasi pemerintah. Abdul Wahid menekankan, Jemaah Lansia perlu mendapat perhatian lebih melalui pemberian fasilitas dan akomodasi tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan Lansia. Banyak Lansia yang mengeluh terkait dengan pelayanan. Oleh karena itu, untuk perbaikan ke depan kami mohon, Menteri, lebih dikuatkan kepada ramah Lansia. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Sriwulan meminta, Menteri Agama memastikan sosialisasi terhadap barang bawaan Jemaah. Dalam manasik haji di tahun 2024 benar-benar dilakukan secara optimal. Manasik yang diberikan kepada masyarakat ini benar-benar ditersampaikan dengan baik, serta sosialisasi terhadap bawaan Jemaah juga. Jadi biar tentengannya nggak terlalu banyak dan itu memberatkan. Kadangkan masyarakat ini tidak tahu apa aja yang harus dibawa dan tidak.